Hai, berjumpa lagi di Enzam Refishing dalam edisi Info Ikan Laut dan pada kesempatan ini kami akan menginformasikan salah satu jenis ikan yakni anakan ikan kerapu macan nah ini adalah anakan ikan kerapu macan dan kebetulan tadi baru saya tangkap, ini adalah hasil pancingan saya memakai umpan kalaumang jadi di sekitar-sekitar area sini kebetulan saya lagi berada di pinggir pantai atau di pinggir di laut ini adalah karambak kami jadi saya memakai sampan jadi saya ke tengah laut untuk memancing dan mendapatkan ikan ini jadi untuk menambah pengetahuan kita saya akan menjelaskan salah satu jenis ikan ini jadi ini adalah kerapu macan, anakannya masih kecil biasanya kalau besar bisa mencapai sampai 3-4 kg ikan seperti ini ikan kerapu macan jadi merupakan buruan dari para nelayan karena harganya yang sangat mahal kenapa dikatakan kerapu macan? karena mungkin bentuk bintik-bintik warna ini warna kuning ya seperti macan seperti itu seperti macan itulah mungkin dikatakan sebagai kerapu macan kan sangat banyak jenis ikan kerapu ada kerapu lumpur ada kerapu sunu dan macam jenis ikan kerapu bahkan di dunia itu ditemukan hampir 6 jenis atau sampai 10 jenis ikan kerapu yang tidak bisa di yang akan saya jelaskan kalau andaikan saya dapat seperti itu andaikan saya mendapatkan lagi ikan kerapu saya akan menjelaskan jenis ikan kerapu tersebut jadi yang saya jelaskan disini adalah ikan kerapu macan jadi andaikan masyarakat atau teman-teman para pemancing mani yang menemukan ikan seperti ini dengan bintik-bintik seperti ini maka dikatakan sebagai ikan kerapu macan ikan kerapu ini biasa hidup di sekitar karang jadi kita akan bisa menemukan ikan ini atau memancing ikan ini silahkan pergi di daerah karang biasanya dia akan bersembunyi di bawah-bawah karang seperti itu ikan graper kalau bahasa inggrisnya disebut dengan ikan graper bahkan ada yang ukuran paling besar sekali itu ikan kerapu atau apa namanya itu kerapu yang satunya itu yang paling besar yang biasa kita nonton di youtube itu sangat besar sekali ya itu harus di kedalaman yang sangat dalam untuk mendapatkan ikan seperti ini tapi kalau untuk anakannya biasanya kita akan mendapatkan di sekitar-sekitar karang yang ada di pinggir-pinggir pantai kita akan mendapatkan dengan umpan biasanya disini kami memakai umpan kalaumang umpan udang hidup potongan-potongan ikan cacing laut ya bukan cacing darat kita akan mendapatkan ikan seperti ini biasanya juga kalau sudah besar ini menjadi harganya sangat mahal kalau disini ini kalau ikan seperti ini per kilonya sekitar 40 ribu per kilo ini masih disini tapi kita tahu di kota yang saya dengar di kota itu hampir ratusan ribu per kilo ikan seperti ini karena ini adalah ikan ekspor jadi disini untuk mendapatkan ikan seperti ini sangat mudah tinggal kita mancing walaupun ikan-ikan besar yang kita temukan ikan seperti ini sudah sangat jarang karena aktivitas disekitar sini adalah bom sangat disayangkannya disini banyak pengebong ikan sehingga bisa merusak habitat ikan kerabu seperti ini kerabu macan inilah kerabu macan cantik kami juga memelihara atau membuat karamba kerabu macan jenis-jenis kerabu sangat banyak seperti itu sangat kami pelihara jadi ikan-ikan yang kami tangkap ini kami akan memasukkan di dalam keramba jadi kami membesarkan ikan kerabu karena harganya yang sangat mahal merupakan buruan dari para nelayan jadi itu saja yang bisa kami sampaikan semoga ikan ini informasi tentang ikan ini bermanfaat buat kita semua menjadi referensi buat kita sebagai para pemancing para mahasiswa para orang-orang yang ingin memeliti ikan-ikan jenis ikan di laut jadi itu saja yang bisa kami sampaikan pesan dari menteri kelewatkan kita jangan lupa makan ikan remaja laki-laki perempuan anak-anak ibu-ibu bapak-bapak kaki-kaki jangan lupa makan ikan karena kalau tidak makan ikan maka akan ditenggelamkan oleh ibu Susi oke salam dari jam fishing assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati